Pemirsa, terima kasih Pian Masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarakan di tengah majunya teknologi bahwa seluruh Banjarmasin pun berupaya agar setiap kegiatan bisa terekspos dengan cepat kepada warga. Sehingga digelarlah rapat kerja teknis kehumasan kesiapan, one efektivitas penyampaian data, one informasi kepada publik di hotel ratan in Jalan Ahmad Yani, Palimah Banjarmasin. Di tengah majunya teknologi bahwa seluruh Banjarmasin pun berupaya agar setiap kegiatan bisa terekspos dengan cepat kepada warga. Sehingga digelarlah rapat kerja teknis kehumasan kesiapan, one efektivitas penyampaian data, one informasi kepada publik di hotel ratan in Jalan Ahmad Yani, Palimah Banjarmasin. Beisukan selasa 8 September 2020. Dalam kegiatan yang menghadirkan darah sumber dari insan media ini, maka buwan pawas cam di Banjarmasin diminta untuk lebih memahami peran one fungsi dari kehumasan. Bermanfaat baik selama di Banjarmasin, di Banjarmasin, di Banjarmasin, maupun nanti dimanapun kian-kian bekerja. Karena yang namanya kehumasan ini tidak hanya sesaat, melainkan peran dan fungsinya, agensinya itu sangat vital di setiap instansi, baik swasta maupun negeri. Sekiranya itu sebagai pantal dan mekropon. Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Yasar, Wahyatakwani Prima TV, Mama Dahakan, kegiatan ini sebagai bentuk kesiapan one meningkatkan peran kehumasan di lembaga Bawaslu Banjarmasin, agar lebih aktif one maksimal dalam menyampaikan informasi kepada warga. Jadi peran-peran kehumasan ini bagaimana supaya bisa diaktifkan, dimaksimalkan baik dari Bawaslu Kota itu sendiri maupun dari Panwascam. Sementara ini tentu tidak banyak orang yang mengenal dengan Bawaslu, berbeda dengan lembaga-lembaga lain seperti KPK, mungkin KPU. Tapi Bawaslu ini termasuk ya lembaga mungkin tidak semua orang tahu. Ya oleh karena itu peran kehumasan di sini untuk meningkatkan citra daripada lembaga ini sangat penting. Ya oleh karena itu kita hari ini mengadakan perkoordinasi bagaimana nanti rekan-rekan jajaran kita dapat mempublikasikan kerja-kerja pengawasan kita sehingga masyarakat tahu ya fungsi dan kewajiban daripada Bawaslu itu sendiri. Lebih dipokuskan kemana Pak? Lebih dipokuskan hari ini kepada rekan-rekan di jajaran Panwascam. Kemudian kita harapkan nanti hari ini bisa langsung plattek sehingga mereka bisa melakukan publikasi-publikasi. Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainer Helmi sangat mengapresiasi lantaran dari 13 Kabupaten Wankota hanya Bawaslu Wanjar Masin yang menggelar kegiatan ini. Satu-satunya lah Anu Bawaslu di Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan yang menggelar kegiatan ini. Karena kenapa? Saya sudah nyampaikan tadi ini adalah pestanya media. Karena keterkaitan COVID-19 selalu medianya adalah salah satu yang menjadi ladangnya kampanye para paslon. Tadi saya menyampaikan straight news itu kaitannya dengan rilis. Karena saya lihat kan susah kan kawan-kawan latar belakangnya di sana. Saya bikinlah mudah supaya membuat berita rilis. Apa itu perbedaan tadi straight news tadi ya? Mengenai hard news maupun apa yang ada in-depth recording, vicious. Nah yang saya sampaikan itu sebenarnya hanya sekedar teori. Terus tadi melatih menulis membuat lean. Padahal harusnya kan praktek lebih banyak membuat straight news ini kalimat langsung itu harusnya lebih banyak praktek. Tapi tadi saya sampaikan juga kepada kawan-kawan di Anu Bawasca, Kecamatan. Saya akan bersedia kalau mereka mengundang untuk bagaimana membuat berita rilis itu yang baik. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmi dengan materi teknis menulis berita. Apung Anwar teknik fotografi, Budi Ismanto teknik perekam video, editing one photographis, Didi Gunawan tentang teknik pembuatan. Materi one content berita online. Terima kasih telah menonton!